Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku pengen sharing aja sih melasih tips, sharing pengalaman dan juga nge-review salah satu merek softlens yaitu X2 Jadi ini aku mau cobain beberapa softlens X2, ini softlens terbarunya mereka namanya X2 Bio Glaze Disini aku cobain semua warna dan semua tipenya, aku emang suka rela aja aku pengen review karena emang udah dari lama aku pengen nge-review softlens karena emang udah dari lama, aku pengen nge-review softlens, nge-review dan sharing tips gimana cara aku sehari-hari pake softlens Disclaimer juga, aku bukan ahlinya aku bukan dokter mata, aku bukan dokter aku bukan ahli mata segala macem pokoknya I'm not an expert tapi aku bisa dibilang cukup berpengalaman menggunakan softlens aku pake softlens itu dari SMP kelas 2, which is kayaknya 8 atau 10 tahun yang lalu 8 ya 8 tahun yang lalu lah dan menurut aku itu kayak cukup lama lah ya jadi pertama-tama kalau misalnya belum tau softlens itu ada yang minus ada yang juga yang normal yang minus ya sesuai dengan power mata kalian kalian minusnya berapa kalau aku emang dari SMP selalu pake yang minus karena aku udah pake kacamata dari TK sumpah, aku emang minus dari TK dan softlens buat aku tuh bener-bener sebagai alat bantu melihat karena aku minus bukan cuma buat gaya-gaya andoan nah ini juga aku sebenernya mau rekomendasiin si X2 ini karena ini tuh kayak gampang didapet di semua optik harusnya ada dan harganya terjangkau menurut aku emang dari jaman SMP aku sering yang paling sering aku gunakan adalah merek ini karena entah kenapa kayak udah percaya aja gitu sama X2 dan dia juga banyak banget tipe dan modelnya kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau oh iya kalau misalnya kalian pengguna kacamata dan awal-awal banget pengen pake softlens pasti disaranin menggunakan softlens yang minusnya lebih kecil dibanding minus asli kalian misalnya kalian minusnya 5 paling kalian disaranin pake softlens yang 4,5 atau 4,75 ada gak sih 4,75 tapi pasti disaranin untuk diturunin dulu minusnya soalnya kan kalau misalnya kacamata pake kacamata biasa kan gimana sih rada di depan mata dan ada jarak gitu dari lensa kacamata ke mata kan ada jaraknya walaupun sedikit dan kadang lensa kacamata itu suka gak jernih kan suka antara kotor atau baret tapi gak sejernih softlens sementara softlens kan jernih banget dan dia tuh langsung nempel ke mata kalian lensanya langsung nempel ke mata kalian jadi makanya disarankan untuk yang minusnya lebih kecil dibanding minus kalian softlens juga ada macem-macem diameternya ada yang normal ada yang lebih besar biasa yang apa sih mengusung tema baby eyes gitu yang matanya belok itu biasanya yang diameternya gede kalau X2 Bioglase sendiri diameternya 14,55 mm jadi standar sih menurut aku malah cenderung kecil dibanding softlens yang lain tapi kalau yang kayak baby eyes gitu kalau gak salah kayak 16-18 mm kayaknya ada deh itu gunanya emang juga memperbesar bola mata kalian biasakan yang mau bikin kawai-kawai makeup look gitu softlens juga ada masanya juga ada yang daily ada yang weekly monthly 3 bulan dan 6 bulan jadi jangka waktu yang dimaksud itu apa jadi ketika kalian buka softlensnya kalian bisa pakai sesuai jangka waktu tersebut beda ya sama expired date kalau expired date itu adalah masa softlens yang bisa kalian gunakan sebelum kalian buka softlensnya jadi misalnya softlensnya kita ambil contoh X2 ini dia expirednya tahun 2023 bulan Januari nah kalian gak boleh pakai lagi setelah lewat dari masa itu misalnya bulan Februari 2023 kalian pengen coba itu udah gak bisa lagi walaupun kalian belum buka sama sekali karena itu udah lewat masa expired date-nya sementara kalau jangka waktu softlensnya yang tadi aku sebutin itu daily monthly segala macem itu adalah jangka waktu softlens yang bisa kalian gunakan setelah kalian membuka softlensnya misalnya aku udah pakai kan nah si softlens bioclif ini jangka waktunya adalah 6 bulan jadi misalnya aku bukanya ini bulan Januari berarti aku bisa pakai sampai 6 bulan ke depan sampai bulan Juni gitu lewat dari itu seharusnya sih sebaiknya dibuang karena pasti udah gak nyaman emang yang paling bagus emang yang makin sempit sih jangka waktunya bahkan aku bisa bilang bahwa softlens yang paling bagus itu yang jangka waktunya daily jadi yang kalian pakai harian sehari buang sehari buang emang itu boros banget dan emang harganya jatuhnya lebih mahal cuma itu yang paling nyaman menurut aku nyaman dan aman buat mata karena apa ya karena dia gak ngumpulin bakteri di softlens gitu jadi si X2 Bioglase ini totalnya ada 4 warna dia terdiri dari 2 tipe dan 2 warna 2 model maksud aku jadi 2 modelnya itu ada yang new ada yang nah kalau new itu stands for nude softlens yang berawalan kata new ini dia gak ada ring atau lingkaran hitam di yang mengelilingi softlensnya jadi dia kayak bener-bener kayak warna mata asli ntar aku tunjukin juga gimana hasilnya di mata aku terus buat yang nah atau natural itu dia ada ring hitamnya ada lingkaran hitamnya di sekeliling softlensnya jadi itu sebenernya pilihan sih kalian lebih suka tipe yang seperti apa kalau aku pribadi dua-duanya suka-suka aja karena emang warnanya bener-bener bagus dan wearable buat sehari-hari X2 Bioglase ini juga tersedia dalam dua warna yaitu azul dan quarzo kalau azul dia warnanya rada hijau kebiruan gitu sementara quarzo dia rada grey-ish nanti aku tunjukin juga gimana hasilnya kalau dipakai di mata nah nah irus love lensa sendiri ini X2 Bio ini ini juga katanya bagus banget dia ada hydrolog systemnya jadi bagus banget buat color lensa yang berwarna ini cocok banget sih dua ini dua ini apa campaignnya tuh no more dryness on your contact lens jadi harusnya nggak bakal lagi kering kalau pakai contact lens oh iya aku lupa jelasin jadi ini tuh dia dibukanya kayak gini nah di dalamnya tuh udah ada penjelasannya gitu kalau misalnya kalian buka di dalamnya udah ada penjelasannya gimana petunjuk penggunaan lensa kontak ini cara masangnya cara lepasin cara membersihkan dan menyimpan lensa kontak kalian langsung bisa baca aja disini karena udah tersedia terus yang paling aku suka dia selain ngasih soft lens di dalamnya dia juga ngasih kontak lens case-nya jadi tempatnya tuh udah dikasih pertama-tama buka dulu buka dulu ininya ini namanya blister ya blister apa blister pokoknya kalau nggak salah blister ini namanya blister yang kayak gini yang kalian harus kelupas gini bentuknya blister ada juga soft lens yang bentuknya tube jadi dia kayak tabung gitu kalian itu rada susah buka tutupnya harus hati-hati karena ada kawah tajamnya sementara yang kayak gini lebih mudah blister kayak tinggal dirobek aja bagian atasnya terus kalian langsung ambil soft lens aja dari dalamnya pertama-tama ada air cairan yang dari sini itu menurut aku itu harus langsung dibuang sih soalnya itu kayak apa ya semacam aku nggak tahu sih isinya apa tapi aku biasanya disarankan untuk selalu buang jadi jangan pernah pakai air itu untuk merendam soft lens terbaru kalian yang aku lakukan biasanya adalah pakai cairan soft lens yang lain cairan yang emang khusus untuk merendam soft lens biasanya aku tuang dulu airnya ke dalam case-nya habis itu baru soft lens-nya dari si blisternya ini aku pindahin ke dalam lens case-nya oh iya jadi sebenarnya ada dua macam cairan soft lens ada yang solution kayak gini emang buat merendam soft lens ada juga yang dia versi lebih kecilnya aku nggak punya disini nanti aku kasih ditunjuk gambarnya ada juga yang lebih kecil dia buat tetesin mata kalian untuk itu untuk dipakai sehari-hari kalau misalnya di tengah hari kalian tiba-tiba merasa matanya kering kalian pakai itu buat netesin kalau misalnya ada yang bilang cairan soft lens ini atau cairan soft lens lain pada umumnya bisa sekalian buat netesin juga aku sih nggak percaya ya kayak aku merasa lebih aman aja kalau misalnya pakenya tepisah kata mas-mas optik sih selalu bilang kalau misalnya cairan buat merendam sama cairan buat netesin mata itu sebenarnya beda jadi kalau misalnya ada yang bilang all in one segala macem aku nggak percaya aku sih saranin sebaiknya dipisah ya cairan buat merendam sama cairan buat netes itu harusnya beda gitu kalau misalnya biasanya ada yang ngasih tutorial pakai apa namanya pakai alat gitu suction capitan segala macem aku tuh aku pribadi aku udah coba beri kali-kali dan aku malah merasa kesulitan pakai itu jadi kali ini aku kasih unjuknya pakai tangan aja tapi make sure kalian udah cuci bersih tangan kalian jangan sampai masih ada kotoran masih ada sabun apalagi masih bekas cabai itu bakal bakal perih perih banget mata kalian pedes banget jadi make sure tangan kalian udah dicuci bersih nah biasanya aku sebenarnya pakai tetes mata sih cuma ini karena tetes matanya ada di atas aku nggak bawa jadi pakai ini aja ya tapi bebas sih kalian mau pakai yang mana nah terus cuci dulu biasa ini aku taruh di telapak tangan gitu habis gitu aku tuang airnya sampai dia kayak karenerem gitu terus pakai jari kalian aja untuk kayak nyuci pelan-pelan gitu make sure kalian potong kuku ya ini aku ya jangan ikutin aku aku udah biasa soalnya aku udah biasa pakai soft lens jadi nggak masalah kukunya panjang tapi buat kalian yang pemula atau misalnya nggak biasa aku saranin sih potong kuku dulu karena kuku panjang tuh bisa bikin soft lensnya robek caranya adalah soft lensnya diletakin di ujung jari tengah-tengah kanan lalu selesai deh selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati